Terkesan prabawanya itu sangat seram Sehingga terkesan seperti menakutkan Itu ada dua Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya teman-teman ya Surya Timur Kali ini saya mengulas tentang Hawa prabawa Seekor perkutut yang Membuat pemiliknya Merasa was-was Merasa bahwa perkutut tersebut Prabawanya seram dan lain sebagainya Sehingga pemiliknya Mempunyai rasa ketakutan Saat memelihara perkutut Yang mempunyai prabawa-prabawa tersebut Sebenarnya Jenis perkutut yang mempunyai Prabawa yang dirasa Dirasa bagi pemiliknya Itu merasa seram Atau menakutkan dan lain sebagainya Itu ada dua Karena Karena Ada sebuah cerita Dari sahabat saya sendiri Yang memelihara perkutut Terus istrinya itu merasa ketakutan Dengan alasan perkutut tersebut itu Sangat pendiam Seperti patung Sehingga istrinya itu sangat ketakutan Dengan perkutut tersebut Dan berpikir yang bermacam-macam Sampai terbawa mimpi Akhirnya perkututnya itu disuruh melepaskan Dan dilepaskan dengan sahabat saya Yaitu suaminya itu Padahal perkutut yang dilepaskan itu adalah perkutut yang bagus Kenapa perkutut tersebut Terkesan Terkesan Perabawanya itu sangat seram Sehingga Terkesan seperti menakutkan Itu ada dua Satu Karena perkutut tersebut Memang Dihuni Atau didampingi Dihuni oleh sosok kodam yang negatif Atau memang perkutut tersebut Didampingi Sosok kodam yang Positif Tapi prabawanya itu Atau auranya Energinya cukup kuat Sehingga Pemeliharanya Itu tidak Kuat Mempantulan energi tersebut Sehingga membuat Alam bawah sadar pemiliknya Menjadi benturan Sehingga Menjadikan Pemilik tersebut Itu Terkesan Menakutkan Dan lain sebagainya Sebenarnya Untuk jenis perkutut Yang Boleh dipelihara Dan tidak boleh dipelihara Itu kita cukup Melihat Pada hitungan Sisi kaki Melalui Ilmu perhitungan poncasudo Itu saja sudah cukup Karena jenis perkutut Yang Dihitung Sisi kakinya Melalui ilmu poncasudo Jika Boleh dipelihara Itu tidak akan Dihinggapi Atau Didampingi oleh Kodam-kodam Yang berenergi negatif Karena Jenis kodam Yang mempunyai Energi negatif Dan yang kodam yang lainnya Yang mempunyai Energi positif Mendampingi Seekor perkutut Itu juga menyesuaikan Begitu teman-teman Tidak Syukur mendampingi Karena Kalau tidak sesuai Kodam tersebut juga Tidak bisa mendampingi Atau tidak Betah Atau tidak Katakanlah Tidak sesuai Dengan karakternya Sehingga Tidak akan Mau untuk Mendampinginya Karena tidak sejalan Tapi Tapi kalau Dihitung dari Ilmu Perhitungan Poncah Sudho Melalui Sisi kaki Itu jatuhnya Pada hitungan Yang tidak Boleh dipelihara Itu otomatis Sejalan dengan Kodam-kodam Yang mendampingi Dari kodam Yang berenergi negatif Jadi Kesimpulannya Jika perkutut yang Kita pelihara Itu terkesan Menakutkan Selama Perkutut tersebut Mempunyai jiri mati Yang dihitung dari Perhitungan Poncah Sudho Itu boleh dipelihara Itu tidak masalah Tinggal yang Memeliharanya Itu Kuat memelihara Dengan energi Yang sebesar itu Apa tidak Kalau tidak Kuat memelihara Seyogianya Untuk sementara Waktu Ditaruh di Luar rumah dulu Setelah Dirasa sudah cukup Entah itu Empat hari Atau satu minggu Bahkan satu bulan Dirasa sudah cukup Boleh dimasukkan rumah Karena Untuk orang yang Tidak kuat dengan Energi-energi yang Kuat dari luar Itu biasanya Butuh proses Untuk penyelarasan Begitu teman-teman Khususnya Bagi sahabat-sahabat Yang pemula Sekian dulu Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati